Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, perkenalkan nama saya Muldia Yunita saya mahasiswi psikologi Universitas Islam Riau semester 3 disini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu daya tarik interpersona baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya ya disini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketertarikan interpersonal bagaimana ketertarikan kepada orang lain itu terbentuk dan berkembang faktor-faktor yang mendasar dinama mengaruhinya serta bagaimana hubungan interpersonal dan intim itu terbentuk kita masuk ke pengertian daya tarik interpersonal menurut Baron dan Brian tahun 1997 adalah penilaian kita terhadap orang lain berdasarkan pada apakah kita menyukai orang tersebut atau tidak menyukainya ketertarikan interpersonal ini kemudian akan menentukan apakah kita akan menjalin hubungan interpersonal ataupun tidak pada awalnya proses hubungan interpersonal ini bersifat dangkal pertukaran informasi sudah terjadi tapi terbatas pada informasi yang sifatnya umum frekuensi pertemuan masih jarang dan terbatas pada aktivitas-aktivitas tertentu saja jika hubungan interpersonal tersebut dianggap cukup memuaskan maka hubungan interpersonal akan berlanjut menuju tahapan yang lebih intim jika sebaliknya hubungan interpersonal tersebut akan berakhir atau berlangsung tapi akan terasa hampa selanjutnya berdasarkan ketertarikan interpersonal orang lain merupakan salah satu objek menarik bagi kita namun ketertarikan kita pada orang lain beragam ada orang yang menyenangi kebersamaan dengan orang lain dan ada juga orang yang menyenangi kesendirian mengapa kita tertarik pada orang lain dan begitu juga sebaliknya? menurut Hill tahun 1987 terdapat empat alasan mengapa kita tertarik pada orang lain dan kemudian melakukan interaksi interpersonal yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian dengan melakukan perbandingan sosial yang kedua untuk mendapatkan stimulasi yang menyenangkan melalui kontak yang menyenangkan dan menarik yang ketiga untuk mendapatkan pujian dan perhatian dan yang keempat untuk mendapatkan dukungan emosional sosial support menunjuk pada perasaan mendapat dukungan dari orang lain menurut Wais tahun 1974 terdapat enam kebutuhan dasar yang mendasari suatu hubungan sosial yaitu yang pertama kasih sayang kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian hubungan erat dengan orang lain bisa memberikan perasaan aman dan nyaman yang kedua integrasi sosial kebutuhan untuk merasa sebagai bagian dari lingkungan sosial sekitarnya yang ketiga harga diri kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain yang keempat rasa persatuan yang dapat dipercaya keyakinan bahwa ada orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan yang kelima bimbingan kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang lain dan yang keenam kesempatan untuk mengasuh keinginan untuk menyayangi dan memberikan bantuan sedangkan menurut Bang dalam GR tahun 2000 terdapat banyak motif yang mendorong kita untuk menjalin relasi sosial tapi yang paling utama dari motif tersebut ada tiga yaitu yang pertama perbandingan sosial menurut Bang ketika berada dalam situasi tidak pasti kita akan cenderung mendekati orang lain yang berada dalam situasi yang sama yang kedua mengurangi kecemasan ketika berada dalam situasi yang mencemaskan kita akan cenderung mendekati orang lain supaya merasa lebih nyaman dan menjadi lebih rileks yang ketiga mencari informasi dalam situasi tertentu kita pun mendekati orang lain untuk mendapatkan informasi sehingga kita akan lebih memahami dan mengendalikan situasi Hill, Bang, dan Waze memperlihatkan kepada kita bahwa terdapat banyak motif yang mendasari ketertarikan kita pada orang lain uniknya, dasar ketertarikan interpersonal tersebut bersifat personal dan subjektif setiap orang memiliki dasar ketertarikan yang berbeda seseorang yang menarik bagi kita belum tentu cukup menarik bagi orang lain dan begitu juga sebaliknya kedua, dalam satu waktu kita boleh jadi mempunyai beberapa motif supaya semua motif-motif tersebut terpenuhi kita harus menjalin hubungan interpersonal yang beragam dan berimbang maka hubungan baik dengan keluarga saja tidak cukup hubungan baik dengan tetangga, tamu, dan orang-orang lainnya juga penting untuk dibangun Islam menambahkan ketertarikan interpersonal juga mempertimbangkan pengaruh orang lain terhadap kita kita tertarik ataupun tidak pada orang lain bisa karena ingin menghindari pengaruh negatif atau mengharapkan pengaruh positif dari orang lain hal tersebut tampak pada ayat-ayat berikut Quran Surat Ali Imran ayat 118 Quran Surat Anissa ayat 38 Quran Surat Anissa ayat 69 Quran Surat Azukruf ayat 38 selain motif mengenalikan pengaruh motif lain yang membuat kita tertarik pada orang lain adalah motif memengaruhi orang lain terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 110 Pembentukan Ketertarikan Interpersonal Ketertarikan orang lain pada kita bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya Ketertarikan tersebut terbentuk mengikuti proses-proses yang sebenarnya dapat dijelaskan Agar bisa membentuk ketertarikan interpersonal ada baiknya diketahui faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan interpersonal Berikut adalah beberapa penjelasan mengapa orang lain tertarik pada kita Yang pertama, kesenangan Orang lain tertarik pada kita karena kita diyakini dapat mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya Yang kedua, kesamaan Orang lain tertarik pada kita karena terdapat kesamaan antara diri kita dengan dirinya Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal sikap, hobi, kepribadian, atau sama dalam hal agama, suku bangsa, tempat tinggal, atau bahasa Yang ketiga, kedekatan Orang lain tertarik pada kita karena terdapat kedekatan tempat antara kita dengan dirinya Yang keempat, saling melengkapi Orang lain tertarik pada kita karena satu sama lain bisa melengkapi kebutuhan masing-masing Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang yang pendek cenderung suka yang tinggi Yang berkulit putih suka yang hitam Dan seseorang pendiam suka yang cerewet Yang kelima, daya tarif fisik Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya Hal ini bisa menjelaskan mengapa orang cenderung menolong wanita cantik Atau menghukum mereka lebih ringan ketika berbuat salah Yang keenam, kompetensi Orang lain tertarik pada kita karena kita memiliki kompetensi tertentu Yang ketujuh, kehangatan personal Orang lain tertarik pada kita karena kita dapat memberikan kehangatan psikologis ketika berinteraksi dengannya Orang yang hangat secara personal adalah orang yang dapat menunjukkan sikap positif terhadap lawan bicaranya Atau orang yang secara personal dapat menunjukkan minat dan ketertarikan terhadap apa yang sedang dibicarakan Orang yang hangat secara personal bisa membuat siapapun merasa penting, spesial, dan diperhatikan Yang kedelapan, keadilan pertukaran Orang lain tertarik pada kita karena terdapat pertukaran yang seimbang antara kita dan dirinya Dan yang kesembilan, asosiasi Orang lain tertarik pada kita karena terjadi asosiasi antara karakteristik yang kita miliki dengan hal-hal yang disukai orang tersebut Perkembangan suatu hubungan interpersonal Hubungan interpersonal bisa berkembang ke arah yang lebih intim atau justru mengalami stagnasi, penurunan, dan berakhir Karena suatu hubungan interpersonal itu unik, maka pola perkembangan ataupun penurunannya bersifat unik Mursten yang terkenal dengan stimulus value role menjelaskan tiga tahap perkembangan suatu hubungan interpersonal Stimulus stage merupakan tahapan yang menjadikan atribut-atribut fisik seperti usia, tinggi badan, warna kulit, etnik, daya tarif fisik, dan lain-lain Sebagai seleksi awal, apakah suatu hubungan akan berkembang ke arah yang lebih dalam atau berakhir? Pada tahapan berikutnya atau value stage, kita melakukan penilaian mengenai sejauh mana terdapat kecocokan nilai-nilai dan sikap masing-masing Terakhir, role stage menunjukkan pada kesadaran dan saling pengertian mengenai tugas dan peran masing-masing Berbeda dengan Mursten, Levenger menjelaskan perkembangan suatu hubungan interpersonal dalam lima tahapan atau ABCDE Yang pertama, ketertarikan atau acquaintance Suatu hubungan interpersonal biasanya diawali dengan adanya saling ketertarikan Yang kedua, pertumbuhan atau build up Tahap pertumbuhan ditandai dengan ketergantungan, keterbukaan, pertukaran, dan konflik Yang ketiga, konsolidasi atau continuation Pada tahapan ini, suatu hubungan sudah lebih mantap Komitmen dan kesepakatan mengenai nilai sudah terbentuk Yang keempat, penurunan atau deterioration Suatu hubungan interpersonal mengalami penurunan Terutama jika terdapat ketidakseimbangan dan pertukaran sosial Adanya hambatan-hambatan eksternal Pada tahapan ini, konflik semakin mengeras dan atribusi yang dilakukan seringkali memperbarah situasi Yang kelima, putus atau ending Pada tahapan ini, hubungan berakhir Hubungan erat atau intimate relationship Kapan suatu hubungan interpersonal dikatakan erat? Hubungan erat antara anak dan ayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan erat antara suami dan istri Atau hubungan antara orang yang sedang berpacaran Namun, secara umum ada beberapa karakteristik yang bisa dijadikan acuan Untuk menilai apakah suatu hubungan itu berkembang ke arah yang lebih erat atau sebaliknya Ciri-ciri ketika hubungan interpersonal dikatakan erat Antara lain, yang pertama terdapat kelekatan emosional Yang kedua, satu sama lain mampu memenuhi kebutuhan pasangannya Yang ketiga, satu sama lain saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi secara kuat Salah satu bentuk hubungan erat adalah hubungan yang dibangun dengan cinta Jika cinta tersebut semakin mendalam, akan muncul isikun atau perasaan rindu Orang yang dilanda isikun akan menunjukkan ketertarikan pada sesuatu yang dicintainya Dan akan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya Nah, tadi itu penjelasan sedikit tentang daya tarik interpersonal Semoga ilmunya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Mungkin sekian dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih